Suami pengangguran punya watak keras bahkan kerap melakukan KDRT membawa sang istri nampaknya seorang dokter jadi depresi dan menghilang. Kejadian ini sendiri terjadi di Cibonong Bogor kepada seorang istri yang berprofesi sebagai seorang dokter dilaporkan menghilang oleh suaminya sendiri. Namun pas kepemerintahan menjadi rame ternyata sang suami dijadikan tersangka. Ini dia klonologi ceritanya. Keluarga ini terdiri dari sang suami bernama Willy Sulistia berusia 39 tahun dan sang istri bernama Kory Ulvia berusia 37 tahun. Menikah dari tahun 2011, keduanya berumah tangga dan tinggal di Cibinong Bogor. Menikah 12 tahun, pasangan ini pun dikarirnya tiga orang anak lelaki bahkan kini Kory sendiri tengah hamil enam bulan. Kory yang berprofesi sebagai seorang dokter dikenal sebagai dokter yang kerja keras bahkan dirinya bekerja keras untuk keluarga praktek di banyak tempat. Nama Kory sendiri pun ada di Halodoc memberikan konsultas secara online. Sementara sang suami Willy meskipun seorang serjana namun Willy tak bekerja. Mencoba peruntungan di bidang digital yaitu dirinya membuat akun Youtube namun ternyata meskipun mengambil kehidupan ke sehari-hari, nampaknya piwarna tak banyak dan tak menghasilkan uang. Semua kehidupan keluarga ini pun ditanggung oleh sang istri dokter Kory dari cicilan rumah mobil motor atas nama Willy yang dibayar dari gaji Kory. Sedang dengan kehidupan mewah namun dirinya tak bekerja, nampaknya Willy menyerahkan semuanya kepada sang istri. Tugas Willy hanya mengantarkan sang istri kerja dan mengantar jemput anak selebihnya tak ada. Meski hamil besar dokter Kory sendiri pergi kerja pagi hingga larut malam, tiap hari diantar sang suami. Namun nampaknya ada yang aneh di tanggal 15 November 2023. Tiba-tiba Willy membuat status di sosial media berita kehilangan sang istri. Ternyata istri dari Willy dokter Kory pergi dari rumah tanpa membawa apapun, tak membawa dompet uang KTP bahkan dokter Kory pergi begitu saja menurut sang suami Willy. Willy juga sendiri menjelaskan memang ada cekcok di antara keduanya namun tak serius dirinya pun bingung kenapa Kory meninggalkan rumah dan menghilang. Menurut Willy sendiri dirinya menjelaskan kalau Kory tak punya keluarga dan tak punya teman di Bogor hingga membuat dirinya panik. Namun nampaknya usai membuat pemberitaan di sosial media, para netizen berkomentar nyinyir dan curiga kepada suaminya sendiri. Para netizen curiga kepada Willy yang nampak disebutkan aneh saat membuat pemberitaan ini. Bahkan akhirnya para suster dan para dokter sahabat dari dokter Kory pun memberikan klarifikasinya. Menurut mereka, dokter Kory sendiri tak bahagia dengan sang suami, bahkan gelap terlihat murung, usai sang suami kasar kepada dokter Kory. Setelah mencari Kory kemana-mana, akhirnya Willy pun melaporkan ke pihak kepolisian. Willy melapor ke pola seksi binung dengan memasang sepanduk berita kehilangan sang istri. Tak lama pihak kepolisian menceritahu keberadaan Kory saat menyelidiki pihak kepolisian menemukan adanya dugaan kalau Kory punya hutang ke seseorang. Bahkan, hilangnya Kory ini jadi viral hingga akhirnya polisi menemukan Kory di Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Wanita. Ditemukan sudah lemas dengan banyak luka, ternyata Kory menerimakan DRT dari suaminya sendiri dan dilakukan pengusiran saat itu hingga akhirnya dokter Kory pergi. Bahkan menurut dokter Kory dirinya menerima ancaman pembunuhan. Saat itu dokter Kory tak lama langsung melakukan pisum dan melaporkan sang suami Willy ke pihak yang berwajib. Willy diamankan oleh pihak yang berwajib dengan barang bukti senjata tajam saat melakukan pengancaman kepada sang istri. Bahkan saat itu pun dengan banyak saksi salah satunya tukang bubur yang menjadi saksi kejadian itu. Setelah diselidiki ternyata Willy sendiri mempunyai temperamen yang keras dan kerap melakukan KDRT kepada sang istri dokter Kory. Willy juga sering menganyaya dan mengusir sang istri. Menurut dokter Kory ternyata saat itu dokter Kory sendiri ingin memberikan kejutan kepada Willy karena Willy saat itu berurang tahun. Namun ternyata Willy merasa terganggu dengan kejutan tersebut karena dirinya sedang nonton TV. Bukannya senang Willy malah marah pada sang istri yang mengganggunya. Keduanya akhirnya cekcok namun reda saat mereka akan tidur. Kesokan harinya di pagi hari saat anak-anak sudah pergi sekolah, Willy membahas kejadian semalam lagi. Willy pun tak lama memukul Kory setelah cekcok dan tak lama Kory jatuh. Bahkan Willy melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan Willy pun mengusir dokter Kory. Dokter Kory yang keluar sendirian tak membawa apapun jalan kakiku unit perlimdungan wanita dan anak. Setelah kejadian ini Willy pun diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka. Banyak yang menginginkan kalau Willy ditahan karena ternyata kejahatannya terlalu banyak pada sang istri dokter Kory. Belakangan muncul pemberitaan yang menyebutkan kalau dokter Kory dengan Willy sendiri menikah tanpa restu orang tua bahkan keduanya kabur diam-diam dan menikah kawin lari. Kini setelah berumah tangga cukup lama dokter Kory sendiri tak ada komunikasi dengan keluarganya dan bergantung kepada Willy. Rumah tangga dengan Willy nampak penuh liku namun ternyata dokter Kory menjalaninya. Namun belakangan muncul pemberitaan setelah pemberitaan ini viral dokter Kory ternyata mencabut laporan bahkan memahapkan sang suami demi anak-anak. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!